Intro Pemirsa terima kasih biar masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Seorang lelaki berinisial S.Y. warga Banjarmasin diringkus petugas setelah dilaporkan telah menyetumbuhi anak kandung yang sendiri berinisial E.D. Nah masih di bawah umur, aksi bejat S.Y. dipergoki langsung oleh istrinya nah hanya dibulik begawih sekitar pukul 10 waktu Indonesia tagah Seorang lelaki berinisial S.Y. warga Banjarmasin diringkus petugas setelah dilaporkan telah menyetumbuhi anak kandungnya sendiri Nah masih di bawah umur berinisial E.D. Aksi bejat S.Y. dipergoki langsung oleh istrinya nah hanya dibulik begawih sekitar pukul 10.00 Wita Melihat lakinya kadang menggunakan pakaian sedang rebahan sementara E.D. berdiri memasang selawar dalam Kaset reskrim Polresta Banjarmasin AKP RU Alsepa Weh Jumpah Media besokan Senin 3 Juni 2024 Memandangkan S.Y. berhasil diamankan petugas Rabu 22 Mei 2024 RU Alsepa menjelaskan berdasarkan keterangan dari E.D. Bila dirinya sempat diancam oleh ayah kandungnya bila menolak diajak bersetubuh Ibu Wan anak ini pun lari dari pengejaran S.Y. Wan bersembunyi salah satu rumah warga Serta meminta tolong untuk diantarkan ke Polsek Banjarmasin Timur untuk melaporkan kejadian tersebut Dari laporan tersebut unit PPA Wan Restrim Polsek Banjarmasin Timur Segera ke lapangan Wan berhasil mengamankan S.Y. yang sedang berada di jalanan Dari hasil penyidikan Ujar RU Alsepa Aksi bejat S.Y. lakukan pada anaknya sejak masih berumur 10 tahun Hingga wayah ini yang sudah menunjukkan usia 14 tahun RU Alsepa menyatakan Selain S.Y. kepolisian masih mencari seorang pelaku lainnya Yang juga terlibat dalam kejahatan seksual ini Yang mana kejadian ketika ibunya pulang dari kerja Pulang ke rumah Dilihatlah bapaknya sedang menyetubuhi anak kandungnya Karena hal tersebut ibunya langsung tergak dan juga langsung melakukan perlawanan Kepada bapaknya dan menanyakan apa yang dilakukannya Karena sudah terpojok bapaknya, bapak kandungnya Kemudian tidak bisa menjawab Namun, berdasarkan pengakuan dari korban Setelah ditanyai, sang bapak marah Dan juga mengancam ibu dan anaknya Bila mana melapor ke pihak kepolisian Akan dibunuh Kemudian kabur, ibu dan anaknya Sembunyi di rumah warga Dan setelah dilepas dari pencarian sang bapak Langsung melapor ke Maposek Timur Setelah dari situ, PPA dan juga Klosok Banjarmasi Timur Turun ke lapangan Dan berhasil kita amankan bapak kandungnya Inisial SIE tadi Dan kita proses hukum Pelaku SIE mengaku hilap atas aksi bejat Dan dilakukan terhadap anak kandungnya Menurut SIE, hanya menyutubi anaknya 2 bulan terakhir Dengan intensitas seminggu 2 kali Lantaran bininya akan dapat melayani kepuasan biologisnya Atau ada perlawanan nih? Tidak ada perlawanan Tidak ada perlawanan Ada bapak ancam kak Ada bapak imin-iminya uang Jadi anaknya mau begitu aja kak pak? Selama 4 tahun itu? Selama 4 tahun itu? Selama 2 bulan 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 itu? Dua kali, selama dua bulan ini. Pak, sampai mesin beri ke anak, itu nggak puas kan sampai istri, itu ya Pak, sampai pikiran sampai ke anak. Itu Pak, istri sudah beri mati lagi, beri mati lagi. Atas perbuatannya, SJ dijerat dengan Pasar Perlindungan Anak, yaitu Pasar 81 Ayat 2 dengan ancaman 15 tahun penjara.